Halo Youtube, selamat datang di Garasi Rumah, saya Sapa Timah Kali ini kita lagi ada di Millennium City The next kota mandiri dengan total luasan area hingga 1388 hektare Satu-satunya di Indonesia yang memiliki jalur penyeberangan bawah tanah atau underground crossing Dilihat dari gerbangnya aja udah didesain mewah banget dengan ukuran yang sangat besar Memiliki luas lebar jalan Rauh Boulevardnya hingga 34 meter Di Millennium City ini juga memberikan nilai investasi yang sangat menjanjikan Nah salah satu fasilitas di Millennium City ini terdapat lajur sepeda dan juga lajur untuk pejalan kakinya nih Jadi lebih aman dan juga lebih nyaman Di Millennium City ini lagi ada promo menarik nih, promo tanpa DP Dan untuk rumahnya juga ready siap huni Nanti kita akan bahas lebih lanjut di closing ya Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk bareng-bareng untuk show unitnya Let's go guys Let's go guys Di belakang kita adalah show unit yang akan kita review kali ini Untuk rumahnya ini adalah rumah tipe sudut ya Dengan luas tanah 90 dan luas bangunannya 106 meter persegi Untuk desain rumahnya klasik modern nih Dengan tampilannya yang mewah dan juga elegan Untuk fondasi dan struktur rumahnya menggunakan beton bertulang Dan untuk atapnya menggunakan rangka bajaringan yang ditutup dengan genteng beton Dengan desain atap limas yang membuat tampilannya menjadi lebih mewah lagi Nah lanjut yuk, untuk dimensi rumah ini adalah lebar di depan 6 meter dan 12 meter panjang ke belakang Di bagian sini ada satu area karpot dengan lebar 5 dikali 5 meter Yang sangat cukup untuk space 2 mobil atau 1 mobil dan beberapa motor Untuk finishingnya ini menggunakan lantai keramik kasar ukuran 30x30 Nah ada promo menarik nih teman-teman Kalau kamu ambil di Millennium City ini Kamu akan mendapatkan kanopi yang tampilannya keren kayak gini Jadi udah dipastikan untuk lingkungannya terlihat lebih rapih lagi Apalagi untuk utilitas kelistrikannya sudah underground Lanjut nih di bagian sini ada satu area hijau dengan lebar 1 dikali 5 meter Yang bisa dijadikan juga sebagai area resapan airnya ya Nah lanjut nih penambahan profil-profil seperti ini membuat tampilan rumahnya semakin cantik lagi Di bagian sini juga ada satu area teras dengan lebar 3 dikali 1,2 meter Adanya tembok besar di bagian kiri dan juga bagian kanan Mempertegas desainnya yang klasik modern Rumah ini juga sudah double dinding ya menggunakan hebel Jadi untuk revusi antarumah lebih terjaga Kita lanjut yuk untuk lihat area dalemnya Let's go guys Nah kita udah ada di area ruang tengahnya nih teman-teman Untuk di bagian sini pintunya menggunakan material solid engineering Dan penambahan profil-profil seperti ini semakin mempertegas untuk desainnya yang klasik modern Nah lanjut di bagian sini juga ada bukaan jendela dengan ukuran yang sangat besar nih teman-teman Yang pastinya memberikan pencahayaan dan juga sirkulasi yang baik di area ruang tengah ini Nah begitu kita masuk Kesan klasik modern dan juga mewah berasa banget nih di rumah ini teman-teman Karena penempatan dan pemilihan interiornya yang pastinya akan membuat kamu betah lama-lama untuk di dalam rumah Nah tapi untuk harga jual rumah ini tidak termasuk furnis yang ada di dalam ya teman-teman Jadi nanti kamu dapetnya kosongan aja Ini bisa kamu tiru atau jadikan referensi kalau kamu ambil di Millennium City ini Di bagian sini bisa kamu jadikan sebagai area kumpul bersama keluarga dan juga terima tamu nih Penempatan sofa di bagian sini dan juga TV nih yang menghadap ke depan cocok banget Nonton bareng film kesukaan bersama keluarga pasti menyenangkan banget Nah tidak adanya sekat membuat area ruang tengah disini terasa lebar banget nih teman-teman Di bagian sini bisa kamu fungsikan sebagai dining room dan juga area dapurnya Di area dining room ini udah diset untuk 4 kursi nih Penambahan lampu gantung di bagian atas memberikan pembatas antara area living room dan juga dining roomnya Penambahan cermin di bagian sana membuat area disini terasa lebih lega lagi Nah lanjut nih teman-teman di bagian sini ada satu area dapurnya Untuk top table-nya disini menggunakan granit jadi memberikan look yang kelihatan makin mewah Ditambah penambahan backspace cermin kayak gini bikin area dapur disini terasa lebih lega Nah di meja dapur ini juga masih cukup untuk kompor ukuran 2 tungku Disini juga udah disediakan untuk sink dan juga kerannya Nah di bagian atas bisa kamu taruh kabinet yang seperti ini nih Jadi peralatan masak kamu terlihat lebih rapi Lanjut di bagian sini ada space untuk kamu taruh kulkas Yang bisa kamu tiru juga nih karena ini menjorok ke dalam ya Jadi looknya lebih rapi nih segaris dengan meja dapurnya Rumah ini memiliki daya sebesar 2200 watt Dan untuk lantainya disini menggunakan homogenous style ukuran 60x60 Di area lantai pertama ini terdapat living room, kamar pertama, kamar mandi, dan masih ada tempat penyimpanannya Kita lihat dulu yuk untuk kamar pertamanya nih teman-teman Nah di area kamar pertama ini lebarnya 3x2,8 meter Untuk di rumah contoh ini digunakan sebagai area kamar tamu nih Selain kamar tamu mungkin bisa kamu jadikan sebagai kamar anak atau kamar orang tua Jadi gak perlu lepot-lepot untuk naik ke lantai duanya Nah untuk di area kamar ini masih sangat cukup untuk kasur ukuran queen size Untuk ukuran king size pun masih cukup banget ya Jadi masih cukup banget nih untuk ditempatkan lemari dengan ukuran besar Dan juga meja rias yang ada di sebelah sini Karena ini adalah rumah sudut Jadi di bagian sana terdapat bukaan jendela ya teman-teman Tapi kalau untuk tipe badannya nanti tertutup full tembok Nah untuk pencahayaan di bagian sini terdapat bukaan jendela dengan ukuran yang cukup besar nih Jadi bagus banget nih di area kamar pertama ini tetap terlihat terang Dan juga memiliki sirkulasi udara yang baik Kita lanjut yuk untuk eksplor area lainnya nih Dimana di samping kamar anak ini terdapat area kamar mandinya teman-teman Ada yang menarik nih teman-teman Kalau biasanya rumah 2 lantai untuk penempatan kamar mandi bawahnya itu ada di bawah tangga Tapi penempatan di rumah ini beda nih dari yang lainnya Jadi memiliki space yang lebih baik Nah untuk kamar mandinya pun looknya mewah banget ya Dindingnya sudah dipasang granit sampai atas Untuk sanitari di dalam pun sudah disediakan dengan merek premium teman-teman Sudah ada kloset duduk, wastafel, dan juga handshowernya Dan yang menarik kalau kamu lihat di bagian atas itu ada untuk instalasi water heaternya Kebetulan lagi ada promo juga nih setiap pembelian unit ini akan mendapatkan free water heater Untuk bukaan jendela di bagian dalam itu karena rumah ini ada di tipe sudut ya teman-teman Kalau untuk nanti tipe badannya itu akan tertutup full tembok Lanjut di bagian sini ada space yang bisa kamu jadikan sebagai area penyimpanan nih Ini persis ada di bawah area tangga teman-teman Jadi barang-barang yang jarang dipakai bisa tersimpan disini dengan rapi Selain itu di bagian bawah tangga ini juga masih ada nih untuk penyimpanannya teman-teman Yuk kita lanjut lihat untuk area lantai duanya Let's go guys! Nah kita udah ada di area lantai duanya nih teman-teman Untuk tangganya pun desainnya cantik banget ya Menggunakan besi hebel yang berwarna hitam Ditambah dengan aksen bulat seperti itu Nah geser sedikit disini ada satu space yang bisa kamu jadikan sebagai area private living room Jadi kalau di bawah lagi terima tamu Kamu bisa nonton TV atau sekedar baca buku dengan nyaman disini Selain dijadikan sebagai area private living room Disini mungkin bisa kamu fungsikan sebagai tempat ibadah ataupun area kerja yang nyaman Di area private living room ini masih cukup untuk space sofa ukuran 3 seater kayak gini Lanjut yuk kita explore area yang lainnya Kita lihat dulu untuk area kamar anaknya ya teman-teman Di area kamar anak ini memiliki kamar mandi dalam Dan untuk sanitarinya pun di dalam sudah lengkap banget Sudah ada kloset duduk, wastafel dan juga handshowernya Nah untuk area kamar anak ini lebarnya 2,5 x 2,6 meter Dengan penataan yang rapih disini cukup banget untuk kasur ukuran single bed Meja belajar anak dan juga lemari dengan ukuran besar seperti ini Penambahan cermin di bagian dinding disana membuat area kamar anak ini terasa lebih lega lagi Untuk penempatan space yang maksimal kamu bisa pilih furnis tempat tidurnya Yang di bagian bawahnya itu terdapat laci penyimpanan Untuk di kamar anak ini pun pencahayaannya masih sangat bagus ya Karena adanya jendela dengan ukuran besar di bagian sana yang bisa dibuka Kita lanjut yuk untuk lihat area kamar utamanya yang ada persis di samping kamar anak ini Nah untuk di area kamar utama ini masih sama ya memiliki satu area kamar mandi dalam Di area kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan sanitari yang premium Mulai dari kloset duduk, hand shower, dan juga wastafelnya Area kamar utama ini lebaran 3,17 dikali 3 meter Di depan kamar mandi bisa ditaruh untuk meja riasnya nih Selain itu di samping sini masih ada juga untuk space kosong Yang bisa kamu fungsikan sesuai keinginan kamu Nah di kamar ini juga masih sangat cukup untuk space kasur dengan ukuran queen ataupun king size Dan juga lemari yang ukurannya besar Di bagian kiri sini juga terdapat TV beserta tempat penyimpanan seperti ini Meskipun begitu, space untuk bergerak di area kamar ini tetap lapang dan nyaman Untuk pencahayaan juga masih sama baik nih karena adanya bukaan jendela dengan ukuran yang besar-besar Sudah selesai nih kita untuk eksplor area rumah ini Kita lanjut yuk untuk bahas apa aja sih kelebihan di Millennium City ini dan juga harganya Let's go guys! Nah kita udah ada di akhir video nih Di Millennium City ini sudah dibangun 4 cluster dan memiliki beberapa tipe yang bisa menyesuaikan kebutuhan kamu Kita lagi ada di cluster Carton Untuk keamanannya di setiap cluster One Gate System dan juga ada security yang berjaga 24 jam Ditambah akses card yang hanya dimiliki penghuni Jadi otomatis untuk keamanan dan kenyamanan di Millennium City ini bisa jadi pilihan Untuk fasilitasnya ada taman bermain anak nih di setiap cluster nya Lokasi Millennium City ini ada di jalur utama Parung Panjang yang terintegrasi dengan Serpong dan juga BSD Untuk akses tol saat ini bisa melalui exit tol Aion BSD Kira-kira 30 menit Tapi dalam waktu dekat ini akan ada exit tol Legok nih Kira-kira hanya 10 menit aja Selain itu hanya 10 menit ke rencana tol Serpong Balaraja Lalu hanya 5 menit ke stasiun Parung Panjang Menariknya Millennium City ini memberikan fasilitas shuttle bus untuk kamu dari dan menuju ke stasiun Jadi lebih praktis ya Nggak perlu ribet-ribet naik angkutan umum ataupun titip-titip kendaraan Starting harga jual di Millennium City ini mulai dari 400 jutaan aja Dan untuk start angsurannya mulai dari 2 jutaan aja Menariknya di Millennium City ini lagi ada promo tanpa DP nih Cukup bayar DP all-in 15 juta sudah termasuk BPHTB dan juga AJB-nya Kamu bisa langsung menempati rumahnya Tapi untuk stok unit ready-nya terbatas ya teman-teman Untuk informasi lebih lengkapnya nanti kamu bisa langsung hubungi marketing dari Millennium City Nomornya ada di bawah sini dan juga di deskripsi Untuk kamu yang mau survey langsung Jangan lupa tahu Millennium City dari channel Youtube Garasi Rumah Dan dapatkan promo menariknya Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Follow Instagram kita di at garasirumah.info dan juga di at esapatemha Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Karena siapapun bisa punya apapun Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton